selamat menikmati selanjutnya aku tuh lagi cari produk yang kira-kira cocok banget di kulit aku secara kulit aku tuh normal to dry tapi kusam jadi aku tuh cari-cari tau produk apa sih yang kira-kira bagus buat aku alhamdulillahnya temen aku ngerekomendasiin Pratista ini dan ternyata tuh setelah aku liat liat banyak banget review yang positif dan banyak juga yang cocok dengan produk ini produk Pratista yang berair ini tuh secara keseluruhan bisa membantu mencerahkan kulit kita menyamarkan bekas jerawat bekas jerawat aku juga ini udah mulai samar karena penggunaan dari Pratista ini dan aman banget buat kulitnya yang sensitif gak cuman itu di dalam paket ini pun ada produk basic yang fokus untuk menghidrasi melembabkan memberikan efek helming di kulit kita kebetulan ini aku mau berangkat kerja jadi aku sekalian mau nunjukin mana daily skincare rutin aku nah sebelumnya aku mau ngejelasin satu persatu produk apa aja sih yang aku pakai yang pertama ada Pratista Brightening Facial Wash manfaat dari facial wash ini bisa membersihkan kita dari kotoran dan debu yang ada di wajah juga bisa menghilangkan sisa-sisa makeup di wajah kita satu kandungan yang terdapat di facial wash ini ada tea tree oil yang dimana tea tree oil itu bagus banget buat jerawat dan bisa menyembuhkan jerawat kita yang aku suka dari facial wash ini dia tuh gak terlalu banyak busanya produk facial wash yang tidak terlalu banyak mengandung busa tuh aman banget buat kulit kita lalu produk Pratista kedua yang aku punya ada Sika Hydrating Nis ini tuh berfungsi untuk menghidrasi kulit, memberikan efek helming pada wajah, juga bisa melembabkan karena kandungan utamanya tuh Sika atau kita sebut Centella Asiatica ini tuh bagus banget manfaatnya yang mana manfaat Centella Asiatica atau yang kita sebut daun pegagan itu ialah untuk melembabkan, untuk mengatasi berbagai permasalahan kulit kita dan dapat mengatasi jerawat kedua yang terdapat di Fasmis ini adalah Aloe Vera Barbadensis Leaf Extract yang berfungsi untuk percepat penyembuhan luka, mencegah peradangan pada kulit menjaga kelembaban kulit, menghaluskan kulit, mencerahkan kulit dan bisa memperlambat penuaan dini dan bisa sebagai anti-aging juga loh kandungan selanjutnya ada Glycerin yang bermanfaat untuk menjaga kekenyalan kulit, mengurangi luka bekas jerawat perkuat skin barrier, dan melindungi kulit dari dari kalbebas juga bisa mencerahkan kulit juga loh lalu kandungan terakhir yang terdapat di Fasmis ini ada Propanodiol yang berfungsi untuk sebagai anti-aging juga produk praktis yang ketiga yang punya ada Yalu Hydrating Toner yang berfungsi untuk menghidrasi kulit memperbaiki skin barrier, memberikan efek calming, dan syuting dengan kandungan 2% sodium yaluronate memberikan hidrasi hingga lapisan kulit terdalam nah key ingredientsnya ada Yaluronate, Aloe Vera Extract, dan Central Asiatica nah bagi kalian yang belum tau Yaluronate itu berfungsi untuk sebagai anti-penuaan bisa melembabkan, bisa mencerahkan meredakan peradangan, dan bisa mempercapat proses penyembuhan luka produk praktisnya selanjutnya yang aku punya ada Brightening Liquid Serum yang berfungsi untuk menyemarkan keluhan noda hitam bekas jerawat atau flat juga bisa mencerahkan wajah kandungannya ada Niacinamide sebesar 10%, 2% Alpha Arbutin, dan Licorice Extract dimana Niacinamide berfungsi untuk melembabkan kulit wajah mengobati jerawat, mengatasi bekas jerawat, mengontrol produksi minyak, juga melindungi kulit dari kanker kulit sedangkan Alpha Arbutin berfungsi untuk meratakan warna kulit dan mengurangi produksi melani lalu ada Licorice Extract yang berfungsi untuk melindungi wajah dari bahaya sinar ultraviolet dan bisa menghambat aktivitas enzim tirosinaseit sehingga membantu mengurangi tinggulnya pigmentasi produk terakhir yang aku punya ini yang paling aku suka banget ada Glowing Gel sumpah ini bagus banget guys, saya lihat nanti setelah aku pakai Glowing Gel ini berfungsi untuk membuat kulit wajah lebih cerah, melembabkan, juga bisa menghaluskan kulit key ingredientsnya ada Niacinamide, Cicerine, Centella Asiatica, Aloe Vera, dan Ceremide gel ini sama dengan kandungan-kandungan yang lainnya, cuman bedanya disini ada Ceremide-nya nah, Ceremide itu berfungsi untuk melembabkan dan sebagai anti-aging nah sekarang aku mau mulai daily skincare rutin aku, kayak gimana ke kalian pertama-tama aku mau cuci muka dulu, kalian bisa lihat facial wash-nya ini bener-bener minim busa teksturnya seperti ini gel gitu guys sekarang kita langsung pakai aja ke wajah aku kan kalian bisa lihat si busanya tuh bener-bener sedikit ini aku udah selesai cuci mukanya, kalian bisa lihat muka aku jadi lebih segar dan kayak langsung lembab gitu sekarang aku mau pakai Cica Hydrating Mist-nya aku suka dari face mist ini si semprotannya tuh kayak memanjang gitu sehingga si wajah aku tuh jadi kena si semprotannya langsung kalian bisa lihat gak sih? pokoknya langsung jadi kayak eh, 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 gitu suka banget aku, ini pertama kalinya aku si semprotannya ngerasa bagus banget gitu oke, setelahnya langsung ditepuk-tepuk biar cepet meresap ke kulit kita sekarang aku pengen serba praktis jadi aku keringin pakai kipas portable ini sekarang aku mau pakai YALU Hydrating Toner menurut cara pemakaiannya, ini tuh dituangin ke kapas tapi aku tuh gak suka nuangin produk-produk aku ke kapas langsung pakainya dikewajahin aja jadi biar produknya tuh bener-bener langsung ngena gitu ke wajah aku nah, diratain dulu semuanya yang aku suka dari Hydrating Toner ini tuh ini tuh jadi kayak double cleansing gitu guys karena bisa membersihkan kulit kita dari sisa makeup juga nah, ini udah rata, baru aku hapus pakai kapas gerakannya ke atas ya guys oke, sudah selesai nih, kalian bisa lihat pojok aku semakin panjang oke di kipasin lagi selanjutnya aku mau pakai Brightening Liquid Serumnya ini sumpah bagus banget bikin cepet juga si bekas jerawat aku hilang tuh kalian bisa lihat ya oke, kita pakai glowing gelnya nah, udah deh nih kalian bisa lihat ya kulit aku jadi lebih lembab, cerah, dan kenyal tuh, lihat guys yaa bagus banget oke, selanjutnya aku mau dandan dulu sebagai finishing sebentar ya guys oke, sudah selesai nih dandannya kalian kalau misalkan mau lanjut makeup-an it's okay banget karena makeupnya bakal tetep menempel malahan lebih tahan lama juga kalau misalkan pakai skincare dari Pratista oke, sekian dulu review Pratista skincare dari aku semoga kalian suka dan semoga bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kalian agar channel youtube aku semakin berkembang amin dan buat kalian yang punya keluhan kulit sensitif kulit kusam ada noda bekas jerawat kalian bisa banget pakai skincare dari Pratista ini yang old package-nya tentunya di setiap kulit berbeda-beda hasilnya kalian bisa cek juga di review yang lain banyak banget review yang positif juga cocok sama produk Pratista ini dan bagi kalian yang masih bingung nih mau pakai produk Pratista yang mana Pratista juga menyediakan konsultasi gratis agar kalian dapat rekomendasi dan solusi yang terbaik untuk kulit wajah kalian buat kalian yang pengen cobain Pratista ini juga bisa cek link pembeliannya di description box aku di bawah anyway, I'll see you on my next video bye-bye wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh love you all